Intro Shalom Bapak Ibu Sudara terkasih dalam Tuhan Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Echandra Di dalam Youtube channel pribadi saya Yaitu Jeffrey Echandra Channel Jangan lupa yang ada channelnya ya Bapak Ibu Sudara Karena ada banyak Account di Youtube ini Yang mengatasnamakan Saya Tapi itu bukan Youtube channel pribadi saya Yang resmi Youtube channel pribadi saya itu Jeffrey Echandra Channel Nah Kalau Bapak Ibu Sudara diberkati Lewat channel ini Bapak Ibu Sudara tentunya bisa subscribe Bisa kemudian share Kepada teman-teman yang lain Supaya mereka juga boleh diberkati Mereka juga boleh Mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Lewat setiap sharing-sharing Yang saya berikan Di Youtube channel ini Sebab di Youtube channel ini Tidak ada Konten-konten Sampah lainnya Kecuali Firman Renungan Dan penyembahan Nah Bapak Ibu Sudara Minggu lalu saya berbicara Tentang Mesbah Tuhan Maka Minggu ini pun Saya berbicara kembali Tentang Mesbah Tuhan Yaitu bagian yang kedua Kalau Bapak Ibu Sudara ingat Minggu lalu kita membahas Mengenai Mesbah Yang Yang dibuat oleh Kain dan Habdel Dan juga Mesbah Yang dibuat oleh Nuh Bapak Ibu Sudara Sehingga mereka mendapatkan Perkenanan Dari Tuhan Nah Pada kesempatan kali ini Saya Akan membahas Mengenai Mesbah Bagi Tuhan Bagian yang kedua Dan tentunya Kita akan belajar lagi Dari hamba-hamba Tuhan Yang lainnya Selain dari Kain Habdel Dan Nuh Nah Bapak Ibu Sudara Tentunya Sebelum Kita bersama-sama Membahas Mengenai hal ini Kita mau mengajak Saya semua Bersatu hati Untuk kita berdoa Terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak pemilik hidup kami Kami bersyukur Untuk keberadaan kami Saat ini Karena kami ada Sebagaimana kami ada Hari ini Semua hanya oleh Karena karyamu Atas hidup kami Bapak Engkau yang sudah Memberikan kepada kami Kehidupan Seharusnya kami semua Sudah mati Di dalam dosa-dosa kami Tetapi Oleh karena Engkau pandang kami Berharga Engkau mengorbankan dirimu Menebus dosa-dosa kami Dan biarlah hidup yang telah Kau tebus ini Kami tidak sia-siakan Dan kami boleh meletakkan Hidup kami ini Sepenuhnya di dalam Tanganmu Sebagai mesbah Yang kami persembahkan Di hadapanmu Tuhan Biarlah kami boleh mati Terhadap keinginan kami Ambisi kami Segala sesuatu Yang ada dalam diri kami Dan biarlah kami hidup Hanya untuk Menjalani segala sesuatu yang Engkau inginkan Atas hidup kami Terima kasih Bapak Sertai kami Tuntun kami Di dalam Pembacaan Dan renungan singkat ini Dalam Nama Yesus Tuhan Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Sudara Kemarin Yang pertama Kita belajar dari Nuh Dan saat ini Yang ketiga Kita mau belajar dari Jawa Abram Kita mau belajar dari Apa yang dilakukan Oleh Abram Baik Bapak Ibu Sudara Kita baca Kitab Kejadian 12 Ayat yang pertama Sampai yang ke 9 Judul dari Perikob ini Adalah Abram dipanggil Allah Berfirmanlah Tuhan Kepada Abram Pergilah dari negerimu Dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah Bapakmu ini Ke negeri Yang akan Kutunjukkan Kepadamu Aku akan membuat Engkau menjadi Bangsa yang besar Dan akan Memberkati engkau Serta Membuat Namamu Masyur Dan engkau Akan menjadi berkat Aku akan Memberkati orang-orang Yang memberkati engkau Dan mengutuk Orang-orang Yang mengutuk engkau Dan olehmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat berkat Lalu Pergilah Abram Seperti yang Difirmankan Tuhan Kepadanya Dan Lot Ikut bersama-sama Dengan dia Abram Berumur 75 tahun Ketika ia Berangkat Dari Haran Abram Membawa sarai Istrinya Dan Lot Anak Saudaranya Dan segala Harta benda Yang didapat Mereka Dan orang-orang Yang diperoleh Mereka Di Haran Mereka Berangkat Ketanah Kanaan Lalu Sampai Di situ Abram Abram Berjalan Melalui Negeri Itu Sampai Ke Suatu Tempat Dekat Sikhem Yakni Pohon Terbantin Di More Waktu itu Orang Kanaan Diam Di Negeri Itu Ketika Itu Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abram Dan Berfirman Aku Akan Memberikan Negeri Ini Kepada Keturunan Mu Maka Didirikannya Di situ Mesbah Bagi Tuhan Yang telah Menampakkan Diri Kepadanya Kemudian Ia Pindah Dari Situ Ke Pegunungan Di Sebelah Timur Betel Ia Memasang Kemahnya Dengan Betel Di Sebelah Barat Dan Ai Di Sebelah Timur Lalu Ia Mendirikan Di Situ Mesbah Bagi Tuhan Dan Memanggil Nama Tuhan Sesudah Itu Abraham Berangkat Dan Makin Jauh Ia Berjalan Ketanah Negem Bapak Ibu Sudara Di Ayat Yang Ketujuh Tadi Dikatakan Apa Ketika Itu Tuhan Menampakkan Diri Kepada Abraham Dan Berfirman Aku Akan Memberikan Negeri Ini Kepada Keturunan Mu Maka Didirikannya Disitu Mesbah Bagi Tuhan Yang Telah Menampakkan Diri Kepadanya Bapak Ibu Sudara Yang Terkasih Sejak Awal Bapak Orang Beriman Yaitu Abraham Telah Meneladani Kepada Semua Orang Beriman Untuk Membangun Mesbah Ketika Tuhan Menampakkan Diri Dan Berfirman Bahwa Ia Akan Memberikan Negeri Kanaan Kepada Abraham Maka Respon Tindakan Pertama Yang Abraham Lakukan Adalah Membangun Mesbah Abraham Mengorbankan Domba Yang Disembeli Dan Dibakar Di atas Mesbah Sebagai Bukti Syukur Dan Penyembahan Abraham Kepada Tuhan Yang Telah Menampakkan Diri Dan Berfirman Serta Memberikan Janji Yang Sangat Berharga Dan Mulia Sebagai Keturunan Abraham Secara Rohani Bapak Ibu Sudara Maka Kita Juga Berhak Atas Janji Tuhan Kepada Abraham Itu Galantia 2 Ayat 9 Katakan Dan Jikalau Kamu Adalah Milik Kristus Maka Kamu Juga Adalah Keturunan Abraham Dan Berhak Menerima Janji Tuhan Namun Bapak Ibu Sudara Ada Syaratnya Untuk Itu Kita Juga Harus Membangun Mesbah Rohani Kita Sebagai Bukti Rasa Syukur Dan Penyembahan Kita Kepada Tuhan Dalam Mesbah Rohani Kita Yang Dikorbankan Adalah Apa Kedagingan Kita Semua Bentuk Hawa Nafsu Kemarahan Kebencian Sakit Hati Ketamakan Cinta Uang Dan Semua Itu Harus Berani Kita Potong Dari Kehidupan Kita Ini Dan Meletakkannya Di Mesbah Tuhan Orang Kristen Yang Membangun Mesbah Adalah Orang Kristen Yang Berani Menyangkali Kedagingannya Itu Tadi Dan Untuk Menyangkali Kedagingan Itu Memang Tidak Mudah Diperlukan Pengorbanan Makanya Itu Disebut Sebagai Persembahan Kita Di Mesbahnya Tuhan Sebab Ketika Kita Menyangkali Kedagingan Kita Yang Walaupun Sebenarnya Sangat Kita Sukai Dalam Bentuk Tabiat Kelemahan Naluri Dosa Kenajisan Hawa Nafsu Kecenderungan Jahat Keserakahan Amarah Kebencian Kebencian Bahkan Dendam Kalau kita Berani Untuk Menyangkalinya Barulah Kita Disebut Membangun Mesbah Roma 8 Ayat Yang ke 17 Katakan Apa Bapak Ibu Sudara Dan Jika Kita Adalah Anak Maka Kita Juga Adalah Ahli Waris Maksudnya Orang Orang Yang Berhak Menerima Janji Janji Tuhan Yang Akan Menerimanya Bersama Sama Dengan Kristus Yaitu Jika Kita Menderita Bersama Sama Dengan Dia Supaya Kita Juga Dipermuliakan Bersama Sama Dengan Dia Nah Bapak Ibu Sudara Setelah Kita Belajar Dari Abraham Sekarang Kita Belajar Yang Keempat Bapak Ibu Sudara Dari Siapa Kita Belajar Kita Mau Belajar Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Elia Di Dalam Kitab Satu Raja Raja 18 Ayat Ketiga Puluh Bapak Ibu Sudara Disitu Dikatakan Kata Elia Kepada Seluruh Rakyat Itu Datanglah Dekat Kepadaku Maka Mendekatlah Seluruh Rakyat Itu Kepadanya Lalu Ia Memperbaiki Mesbah Tuhan Yang Telah Diruntuhkan Itu Sekali Lagi Disini Berbicara Tentang Mesbah Tuhan Bapak Ibu Sudara Pada Waktu Itu Elia Sedang Menantang Nabi Nabi Baal Untuk Menunjukkan Siapa Yang Lebih Berkuasa Dan Siapa Yang Harus Disembah Baal Atau Tuhannya Bangsa Israel Karena Saat Itu Orang Israel Masih Menyembah Baal Ada Mesbah Korban Yang Berupa Lembu Yang Diberi Kayu Api Dan Tanpa Api Dan 450 Nabi Baal Yang Ditantang Nabi Elia Untuk Berdoa Meminta Kepada Baal Untuk Menurunkan Api Membakar Korban Mereka Jika Ada Api Yang Turun Dan Membakar Korban Mereka Maka Orang Israel Dipersilahkan Untuk Menyembah Baal Tetapi Jika Tidak Elia Yang Akan Mempersembahkan Korban Dan Berdoa Meminta Tuhan Menurunkan Api Untuk Membakar Korban Orang Israel Diminta Untuk Melihat Tuhan Mereka Yang Masih Hidup Dan Berkuasa Lalu Bapak Ibu Saudara Para Nabi Baal Berdoa Dengan Cara Mereka Dari Pagi Hingga Sore Hingga Mereka Kerasukan Sambil Menoreh Noreh Tubuh Mereka Dengan Pedang Dan Tombak Hingga Berdarah Darah Namun Apa yang terjadi Tidak ada Api Yang turun Nabi Nabi Baal Itu pada Akhirnya Menyerah Dan Setelah Itu Elia Pun Tampil Hal Pertama Yang Dia Lakukan Adalah Memperbaiki Mesbah Yang telah Runtuh Itu Yang Diperbuat Elia Pertama Kali Elia Mendirikan 12 Batu Membuat Parit Menyusun Kayu Api Memotong Lembu Dan Menaruhnya Di Atas Mesbah Lalu Ia Menyiram Mesbah Itu Dengan Empat Buyung Air Sebanyak Tiga Kali Sehingga Air Mengalir Kesekeliling Mesbah Dan Parit Pun Penuh Dengan Air Perhatikan Disini Bapak Ibu Saudara Air Bukan Minyak Lalu Elia Berdoa Kepada Tuhan Dan Meminta Tuhan Menjawabnya Supaya Orang Israel Bertobat Dan Kembali Kepada Tuhan Dan Tuhan Pun Menjawab Elia Lalu Turunlah Api Menyambar Habis Korban Bakaran Kayu Api Batu Dan Tanah Itu Bahkan Air Yang Di Dalam Parit Pun Habis Di Jilatnya Tanpa Meminta Api Tuhan Menjawab Elia Dengan Menurunkan Api Yang Membakar Habis Korban Di Mesbah Bapak Ibu Sudara Belajar Dari Kejadian Ini Ada Kuasa Yang Tetap Sama Yang Akan Tuhan Lakukan Jika Kita Membangun Kembali Mesbah Kita Yang Telah Runtuh Melalui Apa Yaitu Pertobatan Kita Ibadah Ibadah Kita Di Dalam Doa Pujian Dan Penyembahan Yang Mungkin Selama Ini Telah Runtuh Telah Kita Tinggalkan Dan Sudah Tidak Lagi Kita Lakukan Mari Bapak Ibu Sudara Kita Membangun Kembali Janji Tuhan Bahwa Ia Akan Menjawab Segala Pergumulan Kita Dengan Caranya Yang Ajaib Tuhan Akan Berkenan Dengan Semua Korban Yang Kita Persembahkan Sebab Kasih Dan Kuasa Yesus Tetap Tetap Sama Dahulu Sekarang Dan Sampai Selama Lamanya Sebagaimana Dikatakan Di Dalam Ibrani 13 Et Yang Kedelapan Yesus Kristus Tetap Sama Baik Kemarin Maupun Hari Ini Dan Sampai Selama Lamanya Mari Mari kita Bangun Kembali Mesbah Kita Yang Telah Runtuh Doa Pujian Dan Penyembahan Kita Kepada Tuhan Dan Biarlah Ini Menjadi Kerinduan Kita Untuk Selalu Mendekat Kepada Tuhan Karena Kita Percaya Hanya Dia Yang Mengerti Dan Mengenal Hati Kita Sampai Sedalam Dalamnya Biarlah Ini Menjadi Doa Dan Persembahan Kita Di Mesbah Hanya Dekat Kasih Mu Bapak Jiwaku Pun Tentra Engkau Menerimaku Dengan Sepenuhnya Walau Dunia Melihat Rupa Namun Kau Memandangku Sampai Kedalam Hatiku Tuhan Tuhan Inilah Yang Kutahu Kau Mengenal Hatiku Jauh Melebihi Melebihi Semua Yang Terdekat Sekalipun Tuhan Inilah Yang Ku Mau Kau Menjaga Terdekat Hatiku Supaya Kehidupan Memancara Senang Biasa Tuhan Tuhan Tidak Minta Yang Lain Kalau Kita Berbicara Tentang Tuhan Maka Kita Mau Bicarakan Apapun Semuanya Kembali Kepada Hati Kita Itu Sebabnya Bapak Ibu Sudara Biarlah Hati Kita Menjadi Persembahan Kita Kepada Tuhan Bahwa Segala Sesuatu Dalam Hidup Ini Apapun Yang Ada Dalam Hati Kita Kita Boleh Letakkan Di Mesbah Mari Sekali Lagi Sama-sama Kita Mau Katakan Di Hadapan Tuhan Hanya Dekat Kasih Mub Bapak Jiwaku Tentera Engkau Menerimaku Dengan Sepenuhnya Walau Dunia Melihat Rupa Namun Kau Memandangku Sampai Kedalam Hatiku Tuhan Inilah Yang Kutahu Kau Mengenah Hatiku Jauh Melebih Semua Yang Terdekat Sekalipun Sekalipun Tuhan Inilah Yang Ku Mau Kau Menjaga Hatiku Supaya Kehidupan Memancar Senang Biasa Supaya Kehidupan Memancar Senang Biasa Tuhan Supaya Kasih Tuhan Memancar Senang Biasa Tuhan 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 Ini rindu Kami Ini rindu Kami Ini rindu Kami Di mesbah-Mu Tuhan Jadilah kehendak-Mu Ambil alih seluruh hidup kami Agar hidup kami Tuhan Menyenangkan-Mu Tuhan Inara rabu inah Inara bayara basyanginah Tuhan Yang selalu merindukan kami Maafkan kami Tuhan Kalau seringkali kami membiarkan Engkau Selalu menunggu kami Di tengah-tengah kesibukan kami Seringkali kami tidak memberikan Waktu bagimu Di tengah-tengah ketakutan dan keraguan kami akan masalah yang sedang kami hadapi Kami sibuk dengan usaha kami Untuk mengatasi semuanya sendiri dengan kekuatan kamu Di tengah-tengah tekanan dan himpitan yang kami alami Kami bahkan melarikan diri dan menjauh daripada Karena kami Kami anggap engkau telah berlaku tidak adil kepada kami Kami mencari suara-suara lain Sebagai nasihat bagi kami Untuk kami menghadapi Mengatasi Dan menyelesaikan semua itu Dan kami menutup telinga kami Akan nasihat dan tuntunanmu ya Tuhan Kami tidak pernah memberikan kesempatan kepadamu Untuk menyatakan isi hatimu Nasihatmu Dan rencanamu atas hidup kami Kami telah meninggalkan misbah kami Doa pujian dan penyembahan kami Sudah terlalu lama tidak lagi kami lakukan Maafkan kami Tuhan Atas kesalahan fatal yang kami perbuat Sehingga kami merasa engkau begitu jauh Tarik kami kembali mendekat kepada Bahwa kami masuk hadiratmu Sebab kami yakin Hanya di hadiratmu Kami merasakan ketenangan Sukacita dan damai sejahtera Hanya di hadiratmu Kami beroleh nasihat Kekuatan Dan kemenangan Lalukan mata kami Daripada melihat hal yang sia-sia Tutup telinga kami Dari pendengaran Suara-suara lain Yang bukan daripadamu Sebab kami hanya ingin mendengar Suaramu Tuhan Terima kasih Bapak Kami berjanji di hadapanmu Kami mau membangun kembali Misbah kami Untuk menyenangkan hatimu Mari semua kita yang mau menyenangkan hati Tuhan Dengan hormat kita mau angkat Kedua tangan kita di hadapan Tuhan Sebab Kerinduan Untuk membangun kembali Misbah itu Membuat kita semakin dekat Dengan Sehingga berkat dan Perkenanan Dari Bapak Surgawi Turun Atas setiap kita Di dalam putaran yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan di dalam persekutuan Dengan roh kudus Mari semua kita Sama-sama katakan Amin